hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereviu sebuah produk dari super bihun goreng ya instan bihun lejana ini dari super bihun ya sebelumnya saya sudah mereviu yang varian kuah yang kemarin kemarin ini super bihun gorengnya formula baru dengan cara memasak baru ya ini kesan harganya 3.000-4.000an produk seleh petek kuala pangan Bogor Indonesia dengan tepung beras asli ada halal MUI nya logo SINI dan HACCP certified harus disininya terjuk penyajian dimasak bersama sayur-sayuran daging telur dan sebagainya ini bagusnya ini ada telur daging ayam udang sebagainya ini sampai penyajiannya formula baru dengan cara memasak baru lihat instruksi memasak di belakang kemasan kita lihat bagian sininya disini komposisnya bihun tepung beras 80% garam bumbunya garam pengat rasa melatih mulut amat buah bawang putih buah bawang merah persintetik ayam terus ada lada bubuk kecapnya kecap manis sambal-sambal terus ada minyak minyak sayur dan bawang mengandung alergen lihat petar bahan yang setak tebal buahnya versi bahasa Inggris buahnya versi bahasa Arab rasanya enak mulai sekali memasaknya barcode dan QR kode BPMRI selainan konsumen kita lihat sebelah sini kita lihat sebelah sininya kita akan menemukan cara memasaknya ayah new cooking instruction didikan peratus cc air dalam panci tuangkan air ke dalam mangkuk yang bersih Bihun ya tunggu 2-3 menit Bihun mengembang lalu teruskan airnya masukkan minyak bawang kecap manis bumbu penungkap aduk rata support Bihun siap disajikan air nyata ini eh formula barunya jadi airnya ke dalam mangkok jadi seperti tidak di ini dimasaknya ya cukup menarik juga yang kemarin cara memasak nya agak beda seperti ini masak pada umunya saya siapkan dulu tapi sebenarnya saya akan buka dulu untuk segi kemasan isinya oke sudah dibuka terus berbihun gorengnya nah ini untuk segi bumbunya ada minyak, kecap terus ada sausnya saus sambal juga ini bumbunya ini mie bumbunya saya akan mencoba memasak dengan cara yang seperti ini sesuai cara formula masaknya saya masak dulu nah ini formula memasak baru ya, jadi tidak pakai panci nah ini seperti ini, oke saya akan diamkan dulu ini sesuai petunjuknya berapa menit ini ya 2-3 menit katanya ya saya akan saya buang airnya dan saya akan dibumbui saya akan bumbui untuk segi ininya ya oke ya setelah didiamkan beberapa menit ya 2-3 menit nah ini airnya dibuang ya karena ini model mie goreng nah ini untuk segi bumbunya bumbu ininya terus ada kecap saus dan juga ini sebenarnya ada minyak ya minyak bawang ya nah sekarang saya akan aduk-aduk dulu dan inilah hasilnya nah hasil dari super bihun goreng ini seperti ini ini sudah diaduk-aduk untuk segi bihunnya cukup berasak kenyalnya rasanya juga gurih ya bumbunya rasanya lumayan mantap ya ini tidak akalah dengan yang kuahnya ya dari super bihun goreng ini pedasnya mungkin standar ya seperti produk bihun instan lainnya direkomendasikan untuk kecoba dari super bihun gorengnya oke mungkin sekian repi produk kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan subscribe kali kolom komentar jangan lupa untuk klik dan juga subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tavaku sampai jumpa di repi produk lainnya bye